Halo rekan-rekan semua, saya Raffi bertugas untuk membawakan acara Ambar Rawak, Ambar, Rama, Raffi, Wawa. Pada kali ini kita akan membahas toko proklamasi yang berhasil merekam suara Bung Karno di piringan hitam dan berhasil menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia melalui radio. Informasi kali ini kita sampaikan secara spontan. Untuk video data singkatnya, akan disampaikan oleh rekan saya, Rama. Yusuf Raudipuro, pria berkairan 30 September 1919 di Salatiga, Jawa Tengah. Yusuf Raudipuro dikenal juga sebagai toko proklamasi yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio ke seluruh penjuru dunia. Ia juga sebagai pendiri Radio Republik Indonesia yang sempat bekerja di Radio Hosokyoku. Ia juga pernah menjadi duta besar luar biasa loh di Uruguay, Argentina, dan Chile. Sekian info dari saya, sekian terima kasih. Terima kasih Rama telah menjelaskan kepada kita semua terkait video data singkat Yusuf Raudipuro. Nah, mungkin kalian penasaran nih gimana caranya Yusuf Raudipuro menyebarluaskan naskah proklamasi. Kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, Ambar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi keberdekaan Indonesia dibacakan oleh Bung Karno di alamar rumah beliau yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Padahal tersebut, Yusuf Raudipuro tidak mengetahui kabar itu. Karena, sejak tanggal 15 Agustus, seluruh staf Hosokyoku tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar dari gedung tersebut. Tapi ada seorang kia yang bernama Syarudin datang membawa sekali kertas yang menuliskan naskah proklamasi Indonesia yang memberikannya kepada Yusuf Raudipuro. Namun, Yusuf Raudipuro pun sendiri sempat bingung. Kenapa pihak tersebut bisa menerobos ke gedung Hosokyoku? Padahal, seluruh Jalan Berdeka Barat dari 4 sampai 5 dijaga ketat oleh Kampetai. Ketika ingin menyiarkan berita proklamasi tersebut, Yusuf Raudipuro bingung studio mana yang bisa digunakan. Karena seluruh studio yang ada di gedung Hosokyoku sudah menjaga tetat oleh Kampetai. Nah, dia ingat ada satu studio mancanegara yang sudah tidak digunakan. Dan beliau pun berhasil menilap masuk ke dalam studio tersebut. Ketika masuk, ada kendala yang menghambat beliau untuk membacakan asap proklamasi. Dimana studio itu tidak lagi tersampung oleh pemancar. Namun, ada teknisi yang membantunya. Dengan bantuan tersebut, studio itu berhasil tersampung dengan pemancar dan terdengar syarannya seperti biasa. Tepat pada pukul 19.00 atau 7 malam, Yusuf Raudipuro berhasil membacakan asap proklamasi tersebut ke seluruh Nusantara dan membacakannya dengan bahasa Inggris. Agar seluruh stasiun radio luar negeri seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lain-lain mengerti apa yang dibacakan oleh Yusuf Raudipuro. Nah, lalu, secara singkat, pada tanggal 11 September 1945, Yusuf Raudipuro merebut gedung Hosokyoku dan merintis sebagai gedung Radio Republik Indonesia. Di balik seluruh cita tersebut, terdapat kisah unik yang dialami oleh Yusuf Raudipuro ketika ingin menyiarkan kisah kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Nah, yang pertama adalah, atas usahanya untuk memperokamirkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, dia nyaris dibunuh oleh tentara Jepang. Dia pernah ditawan oleh tentara Jepang, dipukul di habis-habisan, dan nyaris dipenggal kepalanya oleh katana milik tentara Jepang. Namun, pada saat itu, munculah Letko Tomobachi yang berhasil menyelamatkan nyawa beliau. Ya, bisa dibilang beliau adalah salah satu orang yang bisa menyelamatkan nyawa dari Yusuf Raudipuro. Hanya karena kesukaannya terhadap seni opera dan seni musik klasik. Sekian info dari saya, terima kasih. Nah, kalian tahu gak sih, fakta unik yang kedua ini ternyata ada di piringan hitam yang berisikan naskah proklamasi. Ternyata, naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno tidak direkam pada saat 17 Agustus 1945. Melainkan, pada tahun 1951. Pada saat itu, Yusuf Raudipuro membujuk Soekarno untuk membacakan ulang untuk direkam. Namun, Soekarno menolak karena menurutnya sejarah hanya terjadi satu kali. Tapi, karena dipujuk terus-menerus, Soekarno mau membacakan ulang di studio RRI. Terima kasih rekan-rekan atas informasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.